Saya akan menyampaikan satu topik, kebenaran diri oleh anugerah. Ada tiga poin yang akan saya sampaikan di sini. Judulnya adalah kebenaran diri oleh anugerah, dalam bahasa Inggris itu righteousness by grace. Sangat baik kalau Bapak Ibu punya atau menyempatkan diri membaca berbagai terjemahan. Tidak cukup hanya yang terjemahan baru dari LAI. Kita hidup di zaman yang luar biasa, kalau dulu Bapak Ibu mungkin mesti beli kamus, rongkon kurang sebuah tebal. Sekarang semua ada di gadget. Tinggal gunakan saja. Klik bahasa Inggrisnya, King James Version misalnya. Lalu di situ ada nomor strong concordance. Nomor kata dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan sebagai apa. Ada beberapa pengertian firman Tuhan yang saya kira dulu sudah seperti itu. Tapi setelah saya baca dalam terjemahan lain, itu menolong saya untuk memahami Tuhan lebih jauh lagi. Ingat, iman itu timbul karena pendengaran oleh firman. Jadi kalau firman itu kita baca, kita renungkan dan roh kudus pakai mungkin berbagai terjemahan dan secara pribadi bicara buat kita, maka kita akan punya banyak kesempatan memperoleh iman untuk meraih setiap janji yang Tuhan berikan, dibanding orang-orang yang mungkin terbatas membaca firman tersebut. Nah salah satu yang perlu kita ingat adalah di Alkitab Bahasa Indonesia, ada dua kata dalam bahasa Inggris atau bahasa aslinya yang diterjemahkan sebagai satu kata yang sama, yaitu kebenaran, padahal kalau lihat dalam bahasa aslinya atau bahasa Inggris lah minimal, itu beda. Truth diterjemahkan sebagai kebenaran, lalu righteousness juga diterjemahkan sebagai kebenaran. Ayat-ayatnya banyak, tapi pada saat ini saya cuma munculkan dua ayat ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran, itu truth. Itu tidak sama dengan Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, righteousness, bukan truth di sini. Lalu damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus. Nah dari dua perbedaan ini saja, kalau Bapak Ibu baca, berenungkan, banyak hal yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Kita akan melihat bahwa righteousness itu merupakan status atau posisi, posisi kita di hadapan Tuhan. Mungkin di Alkitab LAI yang Bapak Ibu baca itu cuma kebenaran, tapi nanti ada diterjemahkan dalam teks video itu kebenaran diri. Itu untuk membedakan antara truth dengan righteousness. Kita belajar tentang kebenaran diri yang diperoleh karena anugerah, Bukan karena usaha manusia. Saya punya satu buku yang saya baca ya, ditulis oleh E.W. Kenyon, dan dia definisikan righteousness atau kebenaran diri, dia definisikan sebagai kemampuan untuk berdiri di hadapan Allah Bapak, tanpa ada rasa bersalah atau tanpa merasa tidak layak. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Alkitab berkata, mata mereka terbuka, mereka sadar mereka telanjang, lalu mereka mengambil daun pohon arah, menyematnya untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tiba-tiba mereka merasa tidak layak, tiba-tiba mereka merasa sebagai orang yang berdosa, tidak pantas ketemu Tuhan. Waktu Tuhan berjalan pada hari sejuk, dikitab kejadian dikatakan, lalu Tuhan berkata, dimanakah engkau? Lalu Adam menjawab, kami sembunyi, kami takut. Mereka merasa bahwa mereka tidak benar diri di hadapan Tuhan. Lalu mereka mulai usaha mereka, untuk memperoleh posisi benar diri di hadapan Tuhan, dengan cara menyemat daun pohon arah. Tapi, kalau Bapak Ibu baca di kitab kejadian pasal 3, setelah ayat 7, ini usaha mereka untuk menutupi ketelanjangan mereka di hadapan Tuhan, ternyata itu tidak cukup, tidak memenuhi standar Tuhan. Sehingga di ayat 21, dikatakan, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang, untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Sudah dibuatin pakaiannya, lalu dikenakan lagi di situ. Luar biasa Tuhan. Dari sejak kitab kejadian, sudah ditunjukkan bahwa usaha manusia, untuk menjadi benar diri di hadapan Tuhan, itu tidak cukup. Perlu tindakan dari Tuhan, turun tangan, lalu dia membuat pakaian dari kulit binatang, artinya ada korban, lalu dia kenakan pakaian itu pada manusia. Nah ini gambaran sebenarnya, bahwa untuk bisa menjadi benar diri, untuk bisa menjadi righteous di hadapan Tuhan, itu perlu tindakan dari Tuhan. Ada korban. Dan itu lanjutannya sampai sekarang, kita tahu bahwa korban itu adalah Yesus. sehingga kita yang percaya kepada dia, kita dibenarkan. Bukan karena gak pernah berbuat salah, tapi dibenarkan. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa, dari zaman ke zaman, sebenarnya ini yang terjadi, bahwa selalu ada usaha manusia, untuk menutupi rasa bersalah itu, dengan berbagai cara. Mungkin dengan ritual agama, mungkin dengan berbuat baik sebanyak mungkin, dengan harapan, apa yang dilakukan itu, bisa membuat mereka layak. Bisa membuat mereka menjadi benar diri, di hadapan Tuhan. Tapi, kita lihat dari zaman ke zaman, di Alkitab dikatakan juga, bahwa itu gak pernah cukup. Nah, tanpa kita sadari, di zaman akhir ini, di zaman anugerah ini, juga itu sering terjadi. Selalu ada pertentangan, atau perlombaan, antara God's Righteousness, dengan Self-Righteousness. dan tanpa sadar, termasuk saya juga, terjebak di situ. Tanpa sadar, saya mengukur, kebenaran diri saya, berdasarkan apa yang saya buat. Saya harus lebih banyak berdoa, supaya saya menjadi lebih benar diri, di hadapan Tuhan. Ada masa, saya berdoa non-stop. Ya, bukan untuk ditiru ya, tapi ini dalam keterbatasan saya, pengenalan saya ke Tuhan, yang terbatas waktu itu, saya non-stop berdoa sekian lama. Setelah saya lalui itu, ada kepuasan. Tapi belakangan, saya lihat, saya dengar, ada yang lebih lama lagi. Jadi gak habis-habis, perlombaannya ini. Dan belakangan, saya dengar Andrew Womack juga begitu. Ketika dia bisa berdoa non-stop, berjam-jam, dia pernah baca Alkitab itu, dalam satu hari kalau gak salah, perjanjian baru, selesai semua, tapi kurang satu buku kalau gak salah. Begitu selesai, ada suara kecil yang bilang, ah kurang kamu. Selalu tidak bisa, mencukupi apa yang memang Tuhan tetapkan. Kita bersyukur bahwa ada God Righteousness. Jadi yang pertama saya sampaikan tadi, bahwa ada beda antara truth dan Righteousness. Kedua kata ini, diterjemahkan sebagai kebenaran dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Nah Bapak Ibu perlu melihat, ketika ada kata kebenaran di Alkitab, maksudnya yang mana? Apakah truth atau Righteousness? Lalu yang kedua, ada kebenaran diri sendiri, usaha manusia untuk bisa menjadi benar diri diadaban Tuhan, tapi ada yang namanya, kebenaran diri yang dari Tuhan. Jadi standarnya standar Tuhan. Tadi kita lihat dari kitab kejadian, bahwa usaha untuk menjadi benar diri, yang dilakukan Arban Hawa adalah, mereka menyemat daun pohon arah. Tapi gak cukup, dan Tuhan turun tangan, dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Lalu yang ketiga, kebenaran diri ini, yang dari Tuhan, hanya bisa diperoleh lewat iman. Percaya kepada Tuhan. ada banyak ayat saudara yang menunjukkan antara kebenaran diri dengan kebenaran yang dari Allah. Salah satunya adalah yang Paulus tulis di Filipi 3 ayat 9. Nah, dia bilang di sini, sebenarnya Bapak Ibu mesti baca dari ayat-ayat sebelumnya. Tapi penekanannya yang ingin saya sampaikan di ayat 9. Bahwa Paulus bilang, dia berada dalam Yesus bukan dengan kebenaranku sendiri, dengan cara mentaati hukum Taurat, melainkan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Dan itu adalah kebenaran, kebenaran diri yang Allah anugerakan berdasarkan kepercayaan. Di Alkitab ini, dari sejak awal, kalau saudara perhatikan, organ yang penting sekali, dalam kehidupan kita adalah telinga. Tuhan berbicara, kita mendengar. Dari sejak awal, ketika manusia diciptakan, ada perintah. Itu perintah diberikan, ditangkap oleh telinga. Jadi, punya telinga yang mendengar, dan hati yang menurut, itu sangat penting, supaya kita berada dalam apa yang dia inginkan. Nah, saudara ada terjemahan bahasa Inggris, si Evie itu, dikatakan di situ bahwa, I could not make myself acceptable to God. Saya tidak bisa buat diri saya ini diterima, atau berkenan kepada Tuhan, dengan cara mentaati hukum Taurat yang diberikan oleh Musa. Nah, ini yang ngomong Paulus, yang dulu namanya Saulus, ini orang Farisi yang ketat sekali, dia mentaati semua hukum yang berlaku pada masa dia hidup waktu itu, tapi dia menyadari bahwa, tidak bisa ternyata membuat dia diterima oleh Tuhan. Yang membuat dia berubah itu karena, waktu perjalanan ke Damsik, dia berjumpa dengan Yesus, dan Yesus semua bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganyai aku? Dan dia kaget, selama ini dia sudah maksimal menurut dia, semampu yang dia bisa, dia lakukan, tapi ternyata, Tuhan bilang, bahwa engkau menganyai aku. Dia berubah, dan dia katakan di ayat ini, God accepted me simply because of my faith in Christ. Tuhan menerima saya semata-mata cuma karena saya percaya kepada Yesus. Cuma itu. Saya juga begitu. Zaman dulu saya keribu ya. Waktu saya terima Tuhan Yesus, rambutnya gak jadi lurus gitu. Tetap keribu. Penampilan tetap menakutkan bagi banyak orang. Itu membuat saya aman kalau jalan di beberapa tempat yang rawan. Gak ada yang berani jamah saya. Belakangan saya baru belajar sebenarnya karena ada malaikat Tuhan yang jaga itu. Bukan karena rambut keribunya. Lalu kalau Bapak Ibu lihat, Filipi 3 S9, di King James, selain sebelumnya, itu jelas dia katakan my own righteousness. Kebenaran diriku sendiri. Di bahasa Indonesia diterjemahkan kebenaranku sendiri. Tapi nanti Bapak Ibu akan banyak ketemu dengan terjemahan kebenaran diriku sendiri. Kebenaran diri dari Tuhan. itu dua kata yang berbeda. Nah, apa itu kebenaran diri dari Allah? ayatnya di kitab Roma itu banyak sekali. Tapi sekali lagi saya cuma cantumkan beberapa ayat. Di sini ada Roma 3 ayat 22 dan Roma 3 ayat 26. dikatakan di Roma 3 ayat 22. Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan. Kebenaran diri Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Itu masalah status. kalau Bapak Ibu baca di kitab Yesaya 41 ayat 21 menarik ya. Bertahun-tahun yang lalu saya baca satu hamba Tuhan tulis buku bahwa ternyata dalam doa kita itu kadang-kadang atau sering kali tidak terkabul karena kita tidak mengerti masalah status kita ini dihadapan Tuhan itu siapa? Tanpa sadar kita mungkin seperti pengemis yang di pinggir jalan kita minta dengan harapan orang yang kita minta itu memberi tapi gak ada iman bahwa orang itu akan beri gak pernah ada karena status orang yang minta itu tidak ada hubungan dengan kita yang diminta, itu masalah status nah di kitab Yesa 4.1.21 itu dikatakan kemukakan perkaramu, state your case perjuangkan perkaramu itu bicara tentang course pengadilan jadi untuk berjuang disitu kita harus tahu status kita itu yang paling penting status yang paling penting salah satu yang paling penting yang perlu kita tahu adalah bahwa kita orang yang dibenarkan yang benar diri karena percaya kepada Tuhan Yesus Roma 3.26 juga mengatakan hal yang sama bahwa maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus membenarkan jadi karena percaya pada Yesus Nah ini nanti aplikasinya banyak sekali tapi salah satu yang saya mau tunjukkan itu di slide terakhir Yakubus 5 ayat 16b ini ayat yang terkenal doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya kenapa bisa berkuasa doanya ada dua hal disitu yang pertama orang yang benar orang yang benar diri di hadapan Tuhan itu yang paling utama yang kedua orang benar ini tahu bahwa yang dia minta itu ada dasar firmannya doanya lahir dari iman dan no condemnation tidak ada tuduhan karena dia tahu dia orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan tinggal ditambahkan ketekunan maka apa yang kita doakan dengan penuh keyakinan itu akan terjadi saya mau kesaksian sedikit ya bertahun-tahun yang lalu saya pernah kena sakit gak tahu penyebabnya apa tapi cukup parah dan sakit itu membuat saya selama seminggu tidak bisa ke kantor dan waktu saya berbaring di rumah sudah parah sekali bangun pun gak bisa saya ingat seorang hamba Tuhan yang banyak mengajarkan mengenai iman dan saya telepon dia secara pribadi dan saya bilang pak saya sakit begini-begini gak bisa bangun perut saya sakit dia ketawa ikutin kata-kata saya ya lalu dia bimbing saya dalam berdoa gak sampai 5 menit dan suruh cek penyakit itu sudah hilang saya bangun itu hari minggu hari Seninnya saya masuk kantor seperti biasa nah kira-kira beberapa bulan kemudian penyakit yang sama nyerang balik saya mau telepon hamba Tuhan ini udah gak ada dia lagi di luar negeri jadi apa yang saya buat saya ikuti apa yang diajarkan saya doa saya pakai ayat ini setelah tahu berapa lama dibutuhkan untuk penyakit itu hilang dua minggu baru hilang hamba Tuhan itu cuma 5 menit kenapa sudah sering nangan ini kayak begitu dia gak goyah soal benar dirinya ini dia gak goyah tentang firman Tuhan bahwa Tuhan mau kita sembuh Tuhan mau kita sehat itu gak goyah itu sebabnya ketika dia doain orang jadi kalau sekolah dia mungkin sudah S3 saya baru mungkin SD mau masuk SMP tapi kalau saya ikuti saya akan sampai di sana juga tapi yang pertama perlu kita ingat apakah kita sudah yakin bahwa kita orang yang dibenarkan diharapkan Tuhan karena percaya pada Tuhan Yesus amin God bless selamat menikmati